Hai Stylovers, balik lagi di Youtube Stylo Indonesia bareng aku Lara Stylo Hari ini kita akan bahas fakta dan mitos seputar kecantikan dan fashion yang berdedar di tengah masyarakat Penasaran hari ini Lara Stylo akan bahas apa? Simak sampai habis ya! Eksema atau eksim, atau dalam bahasa kesehatan disebut dengan atopik dermatitis adalah kondisi yang akan membuat kulit terasa kering, memerah, gatal, dan menebal Sebenarnya sangat banyak jenis dari dermatitis Eksim akan merusak fungsi lapisan barier kulit Kerusakan pada lapisan barier kulit inilah yang akan membuat kulit menjadi sensitif dan lebih mudah infeksi dan menjadi kering Kondisi ini bukan berarti kulit kalian kotor atau terinfeksi dan kondisi ini tidak menulang Untuk menghindari kondisi eksim lebih parah, kita harus tahu penyebab dan cara merawatnya serta mengatasinya Kali ini, Lara Stylo bakal ajak Stylovers untuk cari tahu cara merawat dan mengatasi keparahan eksim nih Yuk simak videonya sampai habis! Kalian disarankan untuk melembabkan kulit Hal ini bertujuan untuk menghindari kondisi kulit kering pada tubuh kalian Kalian bisa gunakan pelembab seperti krim, salep, atau lesion 2 kali sehari Pilihlah produk yang cocok untuk kulit kalian dan dapat memberikan kelembaban di kulit kalian Coba identifikasi dan hindari pemicu yang dapat memperburuk kondisi Misalnya keringat, stres, obesitas, sabun, deterjen, dan serbuk sehari Kurangi ekspos dengan pemicu-pemicu tersebut Hindari beberapa jenis makanan yang mungkin jadi pemicu Seperti telur, susu, kedelai, gandum, atau kacang Beberapa jenis makanan dapat menjadi alasan karena memicu eksim atopik Perhatikan durasi saat mandi Jangan terlalu lama menghabiskan waktu untuk mandi, apalagi dengan menggunakan air panas Mandilah lebih singkat, tetapi tetap perhatikan kebersihan Batasi penggunaan shower, antara 10-15 menit saja Menakan air hangat, jangan air panas Pilih sabun yang ringan, yang mengandung pelembab di dalamnya Pemilihan sabun dapat menjadi pertimbangan Hal ini ditujukan agar tidak memperparah kondisi eksim pada kulit Keringkan badan dengan berhati-hati Jangan menggosok kulit terlalu kuat Tepuk-tepuk badan dengan lembut menggunakan handuk bersih Nah, styloverse, itu tadi beberapa cara merawat kulit eksim kalian Nah, styloverse, itu tadi informasi yang dapat Lara Stylo sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Youtube Stylo Indonesia Lara Stylo pamit, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya